Assalamualaikum Wr Wb Ya, tonton videonya sampai selesai Ya, ini Memang Di Urut Thomas Roby ini Cukup panjang ya Dan saya buat 2 part Dan kemarin kita Dari arah ke kiri Sekarang kita menuju ke arah kanan Di sebelah kanannya juga Banyak sekali Aktifitas proyek ya Untuk double track Juga Disini terlihat Wessel-wessel Juga Cukup banyak ya disini Rail-rail yang belum kepasang Kita Langsung lanjutkan Ini adalah Arah pedak Menuju stasiun Solo Jebres Yang juga Sudah double track ya Ini sembuhan sinyal masuk Muka Ya, inilah Stasiun Jebres Stasiun Jebres ini Termasuk stasiun yang paling timur Yang berada di Kota Surakarta Juga untuk pemberhentian kereta api Juga untuk pemberhentian kereta api jarak jauh yang menuju ke Semarang ya Seperti Matar Maja Seperti Matar Maja, Berantas, Berawijaya, dan kereta api Majapahit Kita lihat interior dari stasiun Jebres Sudah menggunakan bangunan asli Ini termasuk Bangunan heritex ya Masih asli buatan Belanda Peninggalan Belanda Dan juga ada kanopi Untuk kereta api komuter line Kereta api KRL Yang kita lanjutkan Ini objek vegetasinya cukup Lengkap ya Dan Ini juga persis seperti yang ada di Jebres sana Ini ada JPL Scar Pace Ini semboyannya kebalik ya Ini harusnya mengarah ke sana Nah, ini gue biarkan keretanya nanti biar di sana Ini juga semboyan-semboyannya juga cukup lengkap Ya, ini adalah sungai Bengawan Solo Atau Keretak Njuruk Ini perbatasan antara kota Surakarta dan kabupaten Karanganyar Ini jembatan Njuruk Kita lihat Ini dibuat asli ya Ini Wah, ini Oh, ya sama ini Sama seperti ini Ini jembatannya cukup panjang ya Mengarah ke Stasiun Palur Ya, inilah Stasiun Palur Juga kebalik ini Ini stasiun Palur Ini menjadi titik akhir dari kereta di komuter line Kereta listrik komuter line Jogja Palur Juga Palur Ya, ini stasiun Palurnya kayaknya hilang objeknya ya Itu stasiun lamanya ini Ini hanya ada stasiunnya Tapi gak tau ini misdebat atau gimana ya Ini ada play over Palur Ini ada play over Palur Radak WJL Palur Cukup lengkap ya Setelah Stasiun Palur ini titik akhirnya disini Titik LAA-nya Level LAA Sudah sampai ini Sudah kita Tidak akan menjumpai LAA Titiknya cukup lengkap ini Menuju Stasiun Kemiri Kemiri dan Stasiun Palur ini Cuman satu peta ya Cuman deket banget Termeditnya ini Ini kemiri Stasiun Kemiri Ya, ini sudah menggunakan Bangunan asli Stasiun Kemiri Stasiun Palur itu Bentuknya seperti ini ya Sama sebenarnya Cuman tadi kok misdebat ya Ini stasiun besar ini Tidak melayani kereta apapun ya Semua langsung semuanya Kemiri ini ada di Kabupaten Koranganyar Banyak di Samatan Kebakaramat Lanjut Ini objeknya dibuat Seperti yang ada disana Ini ada Ini agak Menurun Tracknya Luar biasa Sembuyan-sembuyan Juga lengkap 35 Dan ini sawahnya Masih sawah Penanam ya Belum Sembatannya Ternyata Menurun nih Kelihatan dari sini Ini Sembuyan-sembuyan delapan Ini Stasiun Masaran Ya Ini stasiunnya agak menikung Ini di Sisi sana ya Ini ada sembuyan Pengulangan Ini tikungan Tiber Masaran Ini stasiun Masaran Ini sudah masuk Seragen ya Stasiun Masaran Ini juga stasiunnya besar Ini juga tidak untuk Perhentian kereta Masaran Ini Memang Terurusan ya Seragen Sampai Stasiun Seragen Ini Terurusan Ini ada JPL Meluar Ini Kesana itu Mengarah ke Jalan Solo Seragen Menikung JPL Luar Ini PCL Mana Ini Lupa Saya Traknya agak Menurun Disini Dan Sembuyan Dua Dan Sinyal Muka Sinyal Masuk Ini Stasiun Seragen JPL Dayu JPL Dayu Ini Stasiun Seragen Ini Stasiun Seragen Persis Ada Di Seragen Seragen Jadi Salah Satu Stasiun Besar Yang Ada Di Seragen Tapi Ada Di Sebelah Timur Yang Dekat Sini Ada Pabrik Gula Ini Ada Pabrik Gula Dekat Stasiun Seragen Tempatnya Di Timur Yang Disini Ada Kawasan Pasar Bundar Dan Alun Alun Seragen Lanjut Lagi Objeknya Asli Seperti Yang Ada Di Seragen Mantap Seragen Ini Playover Pilang Sari Pilang Sari Yang Ke kanan Menuju Ke Arah Solo Yang Ke kiri Ke arah Terminal Pilang Sari Seragen Ini Stasiun Kebon Romo Kebon Romo Ini Maksudnya Di Seragen Timur Kebon Romo Jalurnya Tiga Saja Stasiun Sudah Menggunakan Bangunan Asli Dan Ada Kanopi Kebon Romo Untuk Berhenti Tapi Apa-apa Ini Stasiun Berikutnya Stasiun Kedung Banteng Ini Juga Kayak Kebon Romo Tadi Cuman Ada Dua Tiga Jalur Dung Banteng Ini Jadi Batas Dari Daub Tujuh Dan Daub Enam Jadi Stasiun Paling Timur Yang Dari Daub Enam Dung Banteng Disini Sudah Mulai Pergantian Ini Ada Semboyanya Indikasinya Sudah Sudah Masuki Daub Pujuh Stasiun Wahli Kukun Treknya Sudah Mulai Hutan Disini Stasiun Wahli Kukun Ini Temboknya Seperti Persis Yang Ada Disana Disini Itu Adalah Tempat TKP Terjadinya Kecelakaan Kereta Pisan Cakai Tahun 2018 Ini TKP Itu Ada Block Intermedic Untuk Menajar Dari Block Intermedic Itu Adalah Sinyal Pengulangan Untuk Jarak Dari Hilir Ke Hulu Kalau Terlalu Jauh Itu Dibuat Intermedic Supaya Nanti Kereta Yang Disuso Itu Tidak Terlalu Jauh Tidak Terlalu Lama Menunggu Di Stasiun Hilir Nah Stasiun Wali Kukun Sudah Masuk Kabupaten Ngawi Wali Kukun Disini Juga Melayani Kereta Beberapa Cerita Api Jarak Jauh Dan Kereta Api Bias Tadi Berhentinya Di Stasiun Solo Jebres Stasiun Seraken Dan Stasiun Wali Kukun Stasiun Ngawi Stasiun Magetan Dan Stasiun Madiun Ini Untuk Komuter Lain Keteng Bandara Bias Mas Wali Kukun Sama Seperti Aslinya Gunanya Besar Kas Seperti Stasiun Bonromo Stasiun Kemiri Lanjut Sini Sini Vue Ada Hutan Daerah Ngawi Stasiun Berikutnya Stasiun Gedung Galar Ini Yang Benar Gedung Galar Atau Gedung Jalar Kalau Ejaan Jawa Ini Delo Jalar Jalan Jalan Gedung Galar Gedung Galar Bedaya Stasiun Kayak Stasiun Wali Kukun Tadi Dung Galar 75 Stasiun Besar Gedung Galar Ini Efeknya Sawah Dan Stasiun Berikutnya Stasiun Ngawi Ngawi Ini Dulu Sebelum Double Track Namanya Stasiun Paron Ini Jadinya Stasiun Diganti Stasiun Ngawi Stasiun Ngawi Ini Besar Ini Ada Empat Jalur Dan Ada Kanopinya Ini Juga Banyak Melayani Kereta Jarak Jauh Yang Berhenti Disini Seperti Kahuripan Bangun Kartak Kereta Vibias Juga Berhenti Disini Ngawi Stasiun Ngawi Atau Stasiun Paron Semuanya Panjang Ini Tikungan Tajam Tikungan Ngawi Paron Vibiasa Luar Biasa Ini Stasiun Berikutnya Adalah Stasiun Geneng Stasiun Geneng Udah Lagi 4 Jalur Nah Sama Seperti Stasiun Gedung Galar Dan Wali Gukun Stasiun Juga Menggunakan Objek Seperti Sama Ya Disin Sama Gedung Stasiun Geneng Sudah Mendekati Kota Magetan Ya Ya Ini Sudah Lumayan Sawahnya Banyak Tidak Seperti Yang Di Ngawi Tadi Banyak Hutan Ya Inilah Jalan Ini Jalan Maus Pati Solo Ya Ini Jalan Solo Surabaya Ini Yang Ke Kanan Itu Menuju Maus Pati Magetan Samastas Menuju Kemadil Yang Kekiri Ini Menuju Ngawi Dan Menuju Ke Solo Ya Jalan Solo Stasiun Berikutnya Stasiun Barat Atau Sekarang Namanya Stasiun Magetan Ini Jadi Satu-satunya Stasiun Yang Berada Di Kabupaten Magetan Ini Dulu Stasiun Barat Namanya Sekarang Di Stasiun Magetan Ini Lumayan Besar Sama Sama Seperti Stasiun Wali Kukun Gedung Galar Betulnya Sama Satu Petal Lagi Kita Sudah Sampai Stasiun Madiun Sudah Sampai Play Playover Madiun Sudah Sampai Stasiun Madiun Jep 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 Sebelum Stasiun Madiun Sungai Bengawan Madiun Sarnia Ini Sudah Sampai Setujuan Akhir Titik Dari Rute Stasiun Madiun Stasiun Madiun Stasiun Madiun Mau Langsir Ke Jalur Satu Ini Saya Menggunakan Punyanya Mas Yoga Ya Itu By ATC Sifatnya Pyware Madiun Jalurnya Banyak Ini Bangunannya Asli Seperti Yang Ada Di Madiun Bangunan Asli Walaupun Belum RTT Tapi Lumayan Teril Madiun Ada Depo Lokoptif Madiun Ya Ini Mungkin Inilah Singkat Review Singkat Saya Mungkin Singkat Banget Karena Keterbatasan Waktu Juga Supaya Tidak Panjang Panjang Ya Bila Teman Teman Ini Mendapatkan Rute Ini Bisa Kasih Ada Kontak Deskripsi Yang Saya Kasihkan Di Kontak Comisen Ya Mungkin Ini Dulu Akhir Dari Review Rute Mas Mohamad Robi Yaitu Rute Dari Burwasari Semarang Tawang Terima Madiun Ya Terima Kasih Teman Teman Sudah Mengikuti Video Saya Sampai Selesai Mohon Maaf Bila Ada Kata Kata Atau Sembo Yang Salah Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya